Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Hebat Masa Surba Kembali lagi bersama saya Ibu Prismonika Eva Ariyanti Dalam mata pelajaran seni budaya materi konsep menggambar komik Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa bersama-sama Berdoa mulai Berikut Ibu sampaikan kompetensi dasar Jadi kompetensi dasarnya yaitu memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik Jadi disini Ibu tampilkan apa-apa yang akan kita pelajari ke depannya Yaitu yang pertama kita akan belajar tentang konsep menggambar komik Jadi kita belajar konsep dulu Setelah kita menguasai tentang konsep menggambar komik Kita masuk ke syarat menggambar komik Jadi syarat apa saja yang kita perlukan untuk menggambar komik Kemudian selanjutnya ada bahan dan alat menggambar komik Itu sudah masuk ke prosedur kemudian alat bahan dan praktik menggambar komik Nah untuk tujuan pembelajaran pada hari ini Kita ada materi baru yaitu Diharapkan anak-anak semua mampu memahami tentang konsep menggambar komik Jadi yang pertama kita ada konsepnya Sebelum kita masuk ke yang lain-lain Kita harus mengetahui apa itu komik terlebih dahulu Kemudian seperti biasa Ibu sampaikan relevansi materi dengan ayat Al-Quran Yang terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42 Telah nampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Katakanlah adakanlah perjalanan di muka bumi Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutan Allah Nah disini kita relevansikan dengan berbagai kerusakan yang ada di muka bumi Jadi dalam seni budaya ini Selain kita menciptakan keindahan atau menciptakan kreis seni Kita bisa menggunakan media seni sebagai alat untuk menyampaikan pesan Atau alat untuk menyampaikan gagasan ide Nah ini juga berfungsi bisa sebagai peringatan Kemudian sebagai amanah kepada orang lain Nah dari situ kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain Melalui pesan-pesan yang kita sampaikan Kemudian kita masuk ke materi Yang pertama komik Nah jadi disini anak-anak sudah pasti tahu apa itu komik ya Sudah tahu bentuknya Nah ini merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar Jadi untuk menyampaikan pesan melalui gambar tidak hanya dari poster saja Tapi juga bisa melalui komik juga Nah kemudian pada prinsipnya Pada komik itu terdapat gambar dan dialog Jadi gambar dan tulisan Nah bedanya dengan poster Untuk komik ini tulisannya itu berupa dialog Kalau poster bukan berupa dialog Kemudian selanjutnya ada kesatuan utuh Antara bahasa gambar dengan bahasa kata Jadi dalam komik itu biasanya ada gambarnya Kemudian juga ada tulisannya Nah gambarnya itu harus sinkron dengan tulisannya Jadi harus nyambung Seperti itu Kemudian menampilkan tokoh dan karakter Jadi setiap komik itu pasti mempunyai karakter Baik itu karakter hidup maupun karakter mati yang dibuat hidup Jadi misalnya disitu Kita perhatikan disamping ini ada karakter manusia Kemudian juga ada karakter hewan Selanjutnya ke konsep menggambar komik Nah pengertiannya yaitu Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar Yang disebut juga dengan cerita bergambar Atau cergam Jadi ketika anak-anak mendengar cergam Maka cergam itu sama dengan komik Seperti itu Nah komik dibuat dalam berbagai macam ukuran Sesuai dengan kebutuhan Jadi ada yang komik berbentuk sangat besar Nah itu biasanya ada di koran Kemudian ada komik satu halaman Ada juga komik strip Yang cuma sedikit jadi sesuai kebutuhan Ada juga yang satu buku Nah seperti itu Jadi sesuai dengan cerita, kebutuhan dan lain sebagainya Selanjutnya ada komik yang dibuat dengan cerita dalam butuh buku Tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja Jadi seperti itu Selanjutnya Memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh dalam cerita Dalam membuat komik kita pasti akan mempertimbangkan berbagai aspek Semisal kita ingin membuat karakter jadi tokoh Kemudian apalagi kita juga ingin membuat dialognya Jadi kita sesuaikan ketika karakter yang kita bangun itu adalah karakter protagonis Maka dialognya akan berupa kata-kata yang baik Kemudian jika karakternya antagonis maka kita pilih kata-kata yang kurang baik Seperti itu Kemudian selanjutnya Trumbull dalam penggunaan media dan bahan yang digunakan Jadi ketika membuat komik kita tidak harus membuat dengan cara manual Atau menggambar menggunakan tangan dengan kertas Kemudian dengan pewarna, spidon dan lain sebagainya Tetapi kita juga bisa memanfaatkan berbagai media Misalnya mix media dengan cat air dan lain sebagainya Kita juga bisa menggunakan media digital seperti itu Selanjutnya komik seri digambar di atas berbagai macam kertas Dengan menggunakan pena hitam atau pensil berwarna Jadi seringnya untuk komik manual itu memang digambar dengan menggunakan pena Nah kita lihat contohnya yaitu ada di komik koran Jadi komik strip koran itu biasanya hanya hitam putih Nah itu biasanya dibuat menggunakan teknik manual Jadi teknik manual kita gambar dulu Kemudian kita tebali dengan menggunakan pena Setelah itu di scan Jadi seperti itu bentuknya Kemudian ada ciri utama Ciri utama dari komik yaitu menarik perhatian mata Sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca Jadi yang tadi ketika kita ingin membuat komik Maka kita harus memperhitungkan Bagaimana bentuk karakter kita Misalnya karakter antagonis, karakter konyol, karakter protagonis Karakter pintar, pendiam dan lain sebagainya Itu dibuat berbeda sesuai dengan ciri khasnya Jadi kalau karakter kita mempunyai ciri khas Semisal ketika ada karakter yang suka berbohong Maka kita buat misalnya kita buat hidungnya panjang Nah itu adalah sebuah karakter yang dapat menarik pembaca Untuk membaca komik kita lebih lanjut seperti itu Kemudian untuk fungsinya sendiri Itu sama dengan poster Yaitu menyampaikan pesan secara singkat Dengan menggunakan kata dan gambar Tetapi disini menyampaikan pesannya Melalui gambar dan kata berupa dialog Jadi perbedaannya seperti itu dengan poster Kemudian untuk itu dalam gambar komik Ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis Jadi setiap misalnya dalam satu frame Ada dua tokoh dengan percakapan Nah itu antara satu tokoh dengan tokoh yang lain itu nyambung Kemudian antara satu tokoh dengan dialognya itu juga nyambung Jadi ada kesatuan seperti itu Kemudian pada komik kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin Tetapi memiliki pesan kuat dan jelas Jadi kita tidak perlu membuat komik dengan kata yang sangat panjang Kemudian dengan cerita yang sangat panjang Itu tidak perlu Karena nanti bisa menyebabkan pembaca itu malas membaca komik kita Seperti itu Nah disini ada satu contoh komik Kita perhatikan Nah ini ada komik yang dibuat dengan cara manual Juga bisa dengan cara digital Nah ini adalah salah satu contoh komik yang hitam putih atau tidak berwarna Nah kemudian sekarang ini kita perhatikan komik di bawah ini Silahkan dibaca dalam hati Nah ini merupakan komik yang berfungsi untuk menyampaikan pesan Jadi pesannya disini sudah tersampaikan dengan baik Yaitu dengan menampilkan karakter yaitu seorang ayah dan anak Yang bercakap-cakap tentang zakat Disini juga menceritakan tentang seorang anak yang bertanya kepada bapaknya Kenapa kok kita wajib berzakat seperti itu Lalu kemudian ayahnya mengajak anaknya untuk membayar zakat bersama Kemudian di jalan ia menemui seorang anak yang kurang beruntung Kemudian orang juga yang kurang beruntung Kemudian sekaligus ayahnya menyampaikan Apa manfaat berzakat seperti itu Jadi pesannya dari komik ini Yaitu mengapa kita kok membayar zakat Jadi pesan moralnya kewajiban membayar zakat Seperti itu Yaitu untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung Nah anak-anak itu kiranya tentang konsep menggambar komik Jadi disini kita akan mengevaluasi pelajaran hari ini dengan tugas Yaitu yang pertama Soalnya apa pengertian dari komik Tadi ibu sudah menerangkan Kemudian selanjutnya Alat dan media apa saja yang biasa digunakan dalam menggambar komik Jadi disini alat dan media apa saja yang bisa digunakan Jadi ada manual, ada digital Kalian bisa menyebutkan sesuai dengan pengetahuan kalian Kalau bisa lebih dari satu Kemudian selanjutnya Apa ciri utama dari komik Dan tadi di awal-awal sudah ibu jelaskan Selanjutnya Apa fungsi dari komik Bagaimana sebaiknya tulisan atau kata-kata ditulis dalam sebuah komik Jadi bagaimana sebaiknya sebuah dialog itu ditulis Seperti biasa jawaban ditulis di buku tulis, di potret, kemudian di share di google classroom Sebelum ibu tutup Ibu sampaikan kesimpulan Yaitu pertama Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar Selanjutnya Ciri utamanya yaitu menarik perhatian mata Sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca Jadi disini yang menarik adalah karakter dan tokohnya Kemudian selanjutnya Fungsi untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar Demikian pelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat di dunia dan akhirat Jangan lupa tugasnya dikerjakan Jika ada pertanyaan silakan WA ibu di nomor yang tertera Marilah kita berdoa bersama-sama Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Demikian terima kasih dari ibu Terima kasih atas perhatiannya Dan jangan lupa belajar soalnya dikerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya